Intro Ya saudara, pelaksanaan pasar murah jelang Lebaran Idul Fitri untuk di wilayah Kabupaten Simelu belum dilaksanakan. Hal ini masih menunggu jadwal pelaksanaan pasar murah dari Disperindek Aceh. Sementara untuk pelaksanaan pasar murah yang bersumber dari dana DOKA, APBK Simelu, belum dapat dipastikan pelaksanaan di bulan ini. Pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Simelu menjelang Lebaran Idul Fitri hingga kini belum terlaksana. Hal ini disebabkan belum adanya informasi mengenai jadwal pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan dari Dinas Farindustrian dan Perdagangan Aceh. Kabit Bapok Ting, Disperindakop, OKM Simelu, Syahlian Ali mengungkapkan kegiatan pasar murah di Simelu hingga saat ini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya informasi mengenai pelaksanaan pasar murah. Sementara untuk dana DOKA yang tertampung melalui APBK Simelu, pelaksanaan pasar murah belum dapat terlaksana dikarenakan saat ini masih dalam tahap penjabaran APBK. Untuk informasi kegiatan pasar murah baik kegiatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh sampai dengan saat ini belum ada informasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sementara untuk di dana DOKA yang tertampung di dokumen anggaran tahun 2023, Disperindakop, Kepokatan Simelu, itu terkendala di dokumen penjabaran dari keuangan. Karena pada saat pengimputan di SPD kemarin ada beberapa komponen biaya belum terimput di dalam informasi pengimputan anggarannya. Jadi untuk sementara mungkin kemungkinan besar dalam bulan Ramadan ini menghadapi lebaran Idul Fitri, kegiatan untuk pasar mula, belum dapat kami pastikan ada kegiatan tersebut. Pihaknya juga masih menunggu kapan pastinya mengenai pelaksanaan pasar murah menjelang lebaran terutama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Dari sebelum Al-Azhab, TVRI Aceh melaporkan.